Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa gara-gara ada jamaah yang membuang puntung rokok sembarangan, mengakibatkan munculnya asap tebal di salah satu hotel tempat jamaah calon haji asal Indonesia menginap. Petugas pun menghimbau jamaah berperilaku aman dengan tidak membuang puntung rokok sembarangan. Asap tebal tampak mengepul di tempat pembuangan sampah milik Hotel Makarim Diafa Albaid nomor 509 di wilayah Bisfalah, kota Makkah pada Sabtu pagi 2 Juli 2022 kemarin. Diduga ada salah seorang jamaah membuang puntung rokok yang masih menyala ke saluran pembuangan sampah hotel. Para jamaah dari empat kloter Embarkasi Jakarta Bekasi yang menginap di lokasi tersebut segera dievakuasi petugas yang ke lokasi yang dianggap aman. Sekitar 50 menit kemudian asap pun hilang sehingga jamaah diperbolehkan untuk masuk ke hotel dan kembali ke kamar masing-masing. Sementara itu Kepala Daerah Kerja Makkah Muhammad Hanif menghimbau jamaah haji Indonesia untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Kebersihan lingkungan seputar hotel harus dijaga bersama untuk kesehatan bersama. Kepala Daerah Kerja Makkah juga meminta para petugas sektor untuk tidak bosan mengingatkan para jamaah. Terkait dengan pentingnya membuang sisa rokok pada tempatnya dan dalam keadaan sudah dimatikan. Bahwa kita selalu menekankan kepada para jamaah kepada semuanya agar hati-hati terkait dengan putung rokok yang setelah jamaah haji dalam membuang putung rokok itu. Sehingga ini tidak menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan bersama sehingga pastikan betul putung rokok itu sudah tidak ada apinya baru dibuang di tempat sampah. Dan pemirsa untuk mengetahui kronologi terjadinya asap tebal di Hotel Makkah di Yafa Albaid nomor 509 Kota Makkah. Serta dampaknya bagi jamaah calon haji Indonesia khususnya calon haji dari Embarkasi Jakarta Bekasi. Sudah bergabung bersama kami ada Kepala Daerah Kerja Makkah, Muhammad Hanif. Assalamualaikum Pak Hanif. Waalaikumsalam Mbak Fira. Baik Pak Hanif, selain putung rokok yang dibuang sembarangan apakah ada penyebab lain hingga terjadinya asap tebal di Hotel Makkah Rim Diyafa Albaid ini? Ya, jadi terkait dengan asap yang masuk di Hotel Makkah Rim Diyafa, di Hotel nomor 509 kemarin. Itu berasal dari tempat pembuangan sampah yang terbakar. Nah, ini menimbulkan asap dan asapnya ini masuk ke seluruh gedung melalui saluran pembuangan hotel yang ada di setiap lantai. Sehingga ini menimbulkan asap yang mengganggu pernafasan sehingga jamaah harus keluar dari hotel. Ya, Pak Hanif, mengapa sebetulnya masih saja ada jamaah asal Indonesia yang lalai dengan faktor keamanan selama berada di pembundukan haji? Ya, kita sebagai petugas, Mbak Vera, selalu menghimbau kepada teman-teman semuanya petugas agar tidak busan-busannya kita selalu memberikan himbauan kepada para jamaah haji, terutama terkait dengan keselamatan dan kebersihan hotel yang ditempatkan kepada para jamaah. Sehingga jamaah bisa nyaman, aman, dan bisa menikmati fasilitas yang ada. Terkait dengan jamaah yang merokok ini memang selalu kita sampaikan bahwa sekarang ini akomodasi yang ditempati oleh jamaah ini adalah hotel-hotel yang memang tidak membolehkan merokok di dalam kamar maupun di lorong-lorong. Nah, sehingga diimbau kepada para jamaah yang melakukan perusahaan rokok, ini bisa di tempat-tempat, di luar hotel, atau di tempat-tempat yang disediakan. Dan jangan lupa membuang putung rokoknya setelah dipastikan bahwa putung rokok itu sudah tidak ada apinya, sehingga tidak menghimbaukan kata yang tidak kita inginkan. Ya, artinya seluruh calon jamaah haji sudah memahami betul begitu ya Pak Hadif, aturan ketika berada di Mekah, tadi seperti yang dikatakan bahwa di hotel yang di tempat menginap ini tidak boleh untuk melakukan merokok begitu. Tapi tempat-tempat lain tertentu, apakah memang sudah diketahui calon jamaah haji di mana mereka bisa merokok begitu? Ya, pada umumnya karena ini hotel, jadi jamaah haji memang tidak boleh merokok, Baik di dalam hidung maupun di lorong-lorong yang ada, sehingga para jamaah haji harus mencari tempat di mana diperbolehkan untuk merokok ini. Sebagian besar memang agak sulit di sini ditemukan tempat-tempat itu, tapi ada tempat-tempat yang memang bisa dilakukan, apa digunakan untuk merokok ini. Nah, yang paling penting adalah para jamaah haji harus memastikan tadi, untuk merokok itu yang sudah selesai, maka dipastikan apinya sudah padam sebelum dibuang ke tempat sampah. Baik, terima kasih Bapak Muhammad Hanif, Kepala Daerah Kerja Mekah sudah bergabung bersama kami.